Nah jadi pemasangan cara kram di Vespandok saya ini seperti ini ya jadi kalian itu banyak banget yang tanya gimana caranya pasang gimana cara pasangnya Oke sekarang kita mulai dari atas dulu dari atas untuk master rem ini karena nggak tahu ini merek-merek yang saya pakai apa karena saya itu beli satu paket ya beli satu paket itu tinggal pasang jadi untuk mereknya saya nggak tahu dan kebetulan enggak ada mereknya juga Oh mereknya ini Amodis atau apa gitu enggak tele nggak tahu nah jadi dasar stang Vespai itu kan enggak ada dudukannya enggak ada apa-apanya jadi saya bikinkan plat ini pakai plat besi ukuran 4 mili 3 mili gitu lalu dicangkokkan ke sini nah ke sini nah itu loh ke sini nah dicangkokkan ke situ nah lalu untuk kabel rem untuk kabel rem itu berhubung ini stang ini original jadi enggak ada lubangnya satupun maka saya kurbankan speedometer lewat tengah ini lewat komstil tengah porek masuk jadi mengurbankan speedometer enggak bisa dipasang nah bagian atas seperti ini saja ya simpel ya Mari kita lanjut ke bagian bawah ini yang krusial masalahnya nah kalian lihat sendiri tuh itu piringan cakram ya itu enggak tahu pakai apa kalau saya lihat sih pakai supra ya pakai supra X supra X yang lama itu itu dipasang di bagian tromol nah tromolnya itu bukan sembarang tromol ya tromolnya itu bikin sendiri ini pakai plat besi seperti yang kalian lihat sendiri ini 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 tromolnya itu bikin pakai plat besi setebal 5 sampai itu jumili untuk kemudian dibentuk menjadi diameter seperti tromol gitu loh tapi kalau pakai tromol aslinya itu enggak bisa jadi memang tromol itu itu harus diganti dan dibikinkan sendiri gitu maksudnya Nah seperti ini bentuknya tromol Hai terus untuk kaliper kaliper sendiri ini pakai jepangan juga ya saya enggak tahu merek apa untuk dibasangkan ke sana itu ada dudukan bawahnya ini yang ini sama yang ini ya lihat ya karena saya sendiri juga bingung lihat atau enggak udah itu saja sih ya yang diganti itu cuma itu cuma tromol saja ya sedangkan ini pala babi pala babi yang dipakai itu juga masih asli ya masih aslinya masih asli semua jadi ada sedikit ruban di pala babi ini bagian dalam ini untuk untuk dudukan kaliper cakramnya nah ini papal babi itu memang sedikit dirubah karena untuk dudukan kalipernya gitu maksudnya Nah itu saja sebenarnya yang dirubah itu itu saja enggak aneh-aneh gitu enggak ya Oke sekarang mari kita gas lagi aja yuk tuh hahaha oke kita pakai sarung tangan dulu sarung tangannya pakai yang ini aja biar matching kalau pakai yang RS Taichi itu kayaknya gila nih banget kalau ini kan putih hitam itu kan normal lah netral gitu ya efek enggak pakai sarung tangan itu tangan saya jadi hitam banget eh ternyata ya Jadi kalian bagi para rider siapapun ya mau biker Moge biker Mojil biker Vespa biker Maji itu diwajibkan pakai sarung tangan karena selain untuk melindungi keselamatan setidaknya melindungi kulit kita dari panas matahari biar kita itu tetap ganteng gitu loh nggak panas nah jadi karena banyak banget yang request ya itu cara pemasangannya gimana karena jujur saya sendiri sendiri juga itu pesen jadi gitu loh saya nggak bikin sendiri itu saya pesen itu seharga 1.250.000 tinggal pasang pokoknya intinya tinggal pasang tinggal pakai gitu loh jadi saya bawa Vespa nya ke bengkel ke orang tersebut ke orang tersebut terus saya tinggal 12 hari kalau nggak salah ya satu sampai dua hari itu udah saya ambil tinggal pakai bawa pulang gitu aja men jadi nggak ribet ribet gitu loh untuk itu saya nggak tahu cara bikinnya gimana cara pasangnya gimana kalau cara pasangnya sih tahu lah ya cara pasangnya kemarin saya pas bongkar itu kan juga saya pasang sendiri walaupun nggak beres banget gitu maksudnya nggak begitu presisi pas waktu saya bongkar dan saya pasang kembali karena ada beberapa cewek ada beberapa part yang hilang gitu loh ada beberapa part yang hilang terus yaudah saya balikin lagi ke bengkel semula yang saya pesen cakram ini gitu juhu pas nah itu pokoknya itu pokoknya untuk pemasangan cakram di Vespa Vespa seperti ini itu yang dibutuhkan itu hanya custom tromol kalau menurut saya sih ya kalau ini ya yang saya lihat sendiri itu custom tromol gitu loh jadi saya beli Rp1.250.000 itu saya dapet master rem dapet kaliper rem dapet piringan cakram dapet tromol dapet pala babi juga gitu loh bagi anak Vespa pasti tahu ya pala babi atau kalau di Wonosobo itu nyebutnya itu ndas babi ndas babi itu pokoknya pala babi itu lah kalau anak Vespa itu pasti tahu lah pala babi itu pala babi itu hanya ada di Vespa masalahnya di motor-motor lain enggak ada apalagi motor-motor Jepangan itu enggak ada Nah itu pokoknya dapetnya itu ya saya ulangi lagi ya master rem kaliper piringan cakram tromol dan pala babi itu dapetnya itu Rp1.250.000 itu kita dapet itu gitu loh dapet itu dan tidak merubah apapun di Vespa kita maksudnya Vespa kita barang yang masih original itu masih ada semua dan tidak dirubah gitu loh jadi sepirpat-sepirpat Vespa kita yang masih original yang sebelumnya itu masih nempel di di aslinya itu enggak dirubah enggak dirubah dan enggak diminta mereka gitu loh jadi masih milik kita gitu loh jadi kita enggak tukeran sepirpat masih milik kita bener-bener milik kita gitu loh jadi kita dapet sepirpat malah ya bukan bukan tukeran sepirpat tapi dapet sepirpat gitu loh ini enggak ada yang dirubah kok dari porknya Ford dari fork depannya kalau saya punya pork ya pork depan itu enggak dirubah apapun ya hanya dikasih tambahan las-lasan sedikit lah buat dudukan gitu loh bukan memotong ya tapi tambahan sedikit gitu loh maksudnya jadi kalau misalkan nanti kalian ingin meng-originalkan lagi itu tambahan las-lasan itu bisa dibuang gitu loh enggak masalah gitu loh Nah gitu maksudnya Wow saya ngomong-ngomong dari tas itu kok ini lho di depan ada orang oh 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 yoi banget ini ya wuh tuh 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 segitiganya kelihatan tuh segitiga di celana itu dinaikin dikit wuh yoi yoi hehehe ditutup ditutup nih barusan pakai tangan ya tahu ya kalau saya kata-katain dari belakang itu karena tahu ini cewek ini ya kalau kamu udah pakai pakaian kayak gitu ya udah harus terus resikonya itu memang kelihatan ngapain ditutup-tutup segala emang kamu sengaja jauh hahaha datang kecil tuh nah gitu back to topic back to topic aduh saya nggak buat iman kalau di belakang di belakang ini salib aja ah oh di sini malah nyali ada gerund jalan-gerund jalan di belakang ini Oke jadi back to topic cara pemasangannya itu seperti itu ya jadi look and play jadi saya itu enggak bikin sendiri tapi saya menyerahkan kepada orang lain menyerahkan kepada ahlinya yang memang dia spesialis bikin cakran Vespa gitu loh baik di Vespa manapun baik di Vespa nah apapun jenisnya apapun tipennya gitu loh Oh ini ada cabe-cabe ya sama tarong-tarong ini ayo Mbak hahaha 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 pake banget cabe-cabe nya pake banget masih kecil hahaha Aduh kalau nggak di salib salib ini saya bisa ngoceh ngalor ngedul gagal fokus harus di salib dulu ini termasuk ini juga hahaha hahaha oke oke balik lagi udah saya salib barusan ya sekarang nggak ada gangguan di depan mata saya nggak ada satupun yang menggoda iman saya hahaha hahaha oke jadi yaitu cara pemasangannya itu sangat simpel sekali pokoknya ya iya sangat simpel ke saya itu tinggal beli tinggal pakai tinggal pasang saja kok hahaha ya pokoknya itu juga kalian mau ingin bikin sendiri gitu yang yang lu budget gitu ingin bikin sendiri gitu intinya siapkan tromol saja jadi tromol harus dibikin sendiri gitu loh nah kenapa tromol dibikin sendiri karena tromol itu untuk dudukan piringan sakramnya bro gitu itu maksudnya Oke dan untuk performa-performa sakram ini memang bukan gimmick ya ini lihat ini memang bener-bener ngerem banget gitu memang pakem gitu loh dan nggak banting kanan atau kiri gitu lihat ya lihat ini ya nih nggak banting kanan kiri ya jadi stabil banget gitu loh nggak ada masalah sih saya nggak ada masalah sama sekali ya selama dua tahun pemakaian sakram ini ya itu worth it banget bahkan saya di Kalimantan ya tahun 2015 itu saya di Kalimantan touring ke Kalimantan ya dari Jawa Tengah ke Kalimantan itu saya pakai Vespa itu enggak ada kendala sama sekali gitu bro cuma ganti satu kali kampas rem saja selama dua tahun ini padahal tiap hari saya pakai saya pakai terus buat harian maupun touring ya baru satu kali ganti kampas rem depan jadi memang worth it banget sih kalau menurut saya saya beli ini saya pasang ini dan beli sakram ini di Banjarnegara ya Banjarnegara Jawa Tengah itu ada kotaknya ya di Pak Yanto Pak Yanto Batman julukannya Pak Yanto Batman itu bisa akan saya taruh nanti kontaknya Pak Yanto Batman dan satu lagi temen saya juga ada namanya Mas Yoni Mas Yoni saya sangat asal Banjarnegara itu juga bisa bikin sakram kayak gini nanti akan saya taruh kontak-kontaknya di deskripsi ya bro jodoh gitu nah jadi itu aja sih oke YouTube oke YouTube oke YouTube ini bayu bayu oke oke cukup sekian dulu percobaan kita kali ini hanya itu yang saya punya di video kali ini semoga jangan bosan kalau OCR saya itu enggak bermanfaat tapi enggak ini video ini bermanfaat ini buat kalian ini terutama bagi penggemar Facepay yang bermanfaat banget kalau menurut saya sabar-sabar nih nggak ada ratingnya cobo oke oke jika kalian menyukai video-video seperti ini jangan lupa di like share comment dan subscribe dan tentu saja berjumpa lagi dengan saya di video selanjutnya baik di channel Andre Motorrader maupun di channel efe motlo and sekarang saya Vison mother f**k patuk 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 dadah dadah